Ehm, sama-sama kencang lah Sama-sama bagus Kalo film banyak penontonnya kan juga bagus Makanya doain banyak penonton ya Jujur aja sebenernya Kayak tahun kemarin aja Mungkin ada sekitar 3 atau 4 Tawaran film yang harus aku tolak Bukan karena aku gak mau dan aku gak suka Aku suka banget filmnya Tapi karena aku lagi jalanin streaming Dan semua tau ya kalo setiapnya syutingnya setiap hari Padet, untuk dapet waktu promo aja Susah, apalagi waktu syuting Juga reading Jadi yang paling itu yang membatasi aku Akhirnya aku gak bisa ngambil film terlalu banyak tiap tahun Yang paling maksimal banget, cuma 2 Dan yang paling cuma 1 Tapi jika misalnya dikasih pilihan gitu Untuk setiapnya, apa sih? Bingung ya Dodo yang suka nih, gimana dong? Dodo yang suka gimana ya Gak bisa muli deh kayaknya Soalnya aku suka Kayak aku suka prosesnya Kayak kita bonding sama orang Dodo sama lain dan lain-lain Terus tapi aku juga suka sinetron Karena kinerja dari cast dan crewnya Buat aku luar biasa banget Dengan jet wall striping Tapi cepet dan dengan fisik Stamina, speed Dan itu juga aku kagum sih Oke, tantangan kamu sendiri Tantangannya mungkin gini Karena aku terbiasa Misalnya aku sering shooting sinetron dengan speed yang cepet Dengan kamera yang banyak Maksudnya 3-4 kamera Karena kalau bikin bisa 9 kamera Jadi sekali film dengan satu kamera Itu tuh kayak Menurut aku kayak speednya jadi lebih lama Terus kedua, kita harus terus membangun emosi Jadi kadang kita udah selesai membangun emosi di Master Kita harus bangun lagi pas di two shot Terus kita harus bangun lagi pas di two shot Terus kita harus bangun lagi pas di two shot Jadi itu tantangannya sih Aku harus luar emosi Oke, lu mau mengetahukan film gak sih Gendry film? Jujur sebenernya semuanya aku suka Dan tantangan sih Kaya kemarin aku sebenernya tawarin drama romance Ada juga sempet romantic comedy Sempet juga kayak romance-romance sama youtuber Tapi emang Aku tuh selalu ngeliat yang pake hati aku Apa yang klip dari aku misalnya karena film ini Aku betul aku suka horror juga Jadi aku langsung kayak udah aku pengen ini pake ini Jadi aku sengaja keep gini gitu Suka horror berarti ingin punya julukan jadi ratu horror gak sih? Gak, iya gak juga sih Karena kan sebenernya muka aku gak horror-horror banget ya Kayaknya bakal susah lo jadi ratu horror Cuma maksudnya aku pengen ngerasain semua genre film Terutama di film horror pun yang tadi aku bilang Ada yang horror banget, ada yang horror yang biasa aja Ada yang horrornya ada komedi Aku pengen ngerasain semua sih Apa yang lagi? Aku lebih kenceng dari stripping atau di film Atau gimana? Sama-sama kenceng lah Sama-sama bagus Kalo film banyak penontonnya kan juga bagus Makanya doain banyak penontonnya ya Tapi kalo segini ada gak sih kayak Penceng dari film sinema? Belum sih belum kepikiran ya Karena maksud aku selama aku masih bisa ngejalanin semuanya Dan waktu yang masih welcome aja di dua sesi ini Tapi bagi aku gak ada yang perlu Gak ada yang belum horror banget